Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya berbagi cara menggunakan sangkar jebak perkutut dan cara perawatannya seperti ini penampakan sangkar perkututnya ya teman-teman sangkar jebak ini tali untuk kita kerek di atas pohon ini pernya Hai per atau pegasnya yang itu Hai dan yang ini kail Ayo kita pasang dulu Hai per atau pegasnya Hai seperti ini teman-teman ya Hai kita pasang lagi yang satunya Hai karena saya pasang lagi itu karena setelah memakai saya demi perawatan per tetap terjaga saya lepas dari kaitan ya teman-teman jadi biar pernya itu Hai tetap bagus dan awet Hai lalu kita pasang tempat jaringnya Hai ini teman-teman Ayo kita kaitkan dengan kailnya Ayo kita ambil kita kaitkan dengan kail ya teman-teman seperti ini Hai benangnya kita kaitkan disini Hai jadi nanti kalau burungnya inggep di tangkeringan Hai jaringnya jebak jaringnya atau sangkar jebaknya akan menutup Hai tangkeringannya di situ Ayo kita coba dengan korek teman-teman Nah seperti ini Hai jadi burungnya akan terperangkap di dalam sini Hai jadi seperti ini ya teman-teman cara kerja cara memakai sangkar pikat perkutut Ayo kita pasang lagi Ayo kita ulang lagi ya teman-teman cara memakai sangkar tingkat perkutut atau jebak perkutut Ayo kita pasang lagi sekarang kita kasih daun Hai jadi praktek untuk mikatnya seperti ini cuma nanti daunnya agak diselip-selipin lagi ya teman-teman ya ini hanya contoh cara Hai dikisah kita kasih daun-daun Hai bawahnya di besinya kita selipkan terus di belakang Hai petengoknya atau pelengoknya juga kita kasih daun seperti ini Ayo kita rapikan agar kamuflasenya enggak kelihatan penyamaran kita Hai itu enggak kelihatan ya jadi untuk menipu burung perkutut Hai pasang lagi ya seperti ini teman-teman penampakannya cuman nanti kalau pengen ini ditambahin lagi daun-daun juga enggak apa-apa asalkan burung perkutut pelengoknya itu tetap kelihatan dan suara perkututnya ada entah pelengok dari pelengok atau dari HP ya teman-teman ya mp3 Hai nah kayaknya seperti ini Ayo kita agak kendorkan sedikit jadi kalau burung nempel langsung Hai sangkar jebaknya langsung nutup jadi burung nggak lolos kita coba lagi nah seperti ini jadi burung nanti di dalam ya teman-teman Hai enggak bisa keluar dia karena ada jaring juga disininya Hai terperangkap Ayo kita pasang lagi teman-teman Hai mudah ya teman-teman cara pemakaiannya Hai kita lepaskan lagi setelah ini saya kasih tip cara perawatannya ya teman-teman ya Hai biar awet sangkar pikatnya sangkar jebaknya Ayo kita bersihkan daun dunia Hai kuncinya di per atau pegasnya teman-teman per atau pegasnya ini kita lepas kalau setelah kita memakai sangkar pikat perkututnya ya Setelah kita memakai kita lepaskan pernya ini Seperti ini Ayo kita lepas yang satu Hai ini perawatan Sangkar jebak agar tetap awet ya teman-teman pernya atau pegasnya ini Ayo kita lepaskan Hai lah kita lepaskan seperti ini kita pasang lagi yang tempat jaringnya Ayo ada jaringnya Ayo kita kasih pasang klem disini Hai lalu tangkeringan sama bawahnya ya teman-teman ya besi bawah Hai jadi sudah selesai ya teman-teman semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh